Intro Viral video yang memperlihatkan seorang guru sedang mengecek HP seorang siswa di sekolah Dikutip dari tribunews.com, pengunggah video tersebut adalah akun TikTok bernama atskyfzz underscore Dalam video itu tampak seorang guru yang sedang melakukan pengecekan HP seorang siswa Guru tersebut juga terlihat menggulurkan layar sentuh HP tersebut Sedangkan siswa lain fokus terhadap kertas di meja masing-masing yang diduga adalah lembar jawaban ujian Guru yang berada di dalam video tersebut diketahui bernama Aldiva Putra Aldiva merupakan guru di salah satu SMA yang berada di Medan, Sumatera Utara Terkait video itu Aldiva pun berkomentar dan menyatakan fakta pada video itu tidak seperti apa yang disangkakan oleh warganet Dirinya menyatakan video tersebut terjadi pada selasa 15 Maret 2022 sekitar pukul 10 WIB Dan para siswa sedang mengerjakan ujian tengah semester atau UTS Aldiva juga mengungkapkan bahwa sekolahnya itu memang memakai HP untuk melakukan UTS yakni melalui Google Form Selanjutnya saat ditanya peristiwa sebenarnya dalam video itu Aldiva mengatakan bahwa dirinya melihat ada salah satu siswanya sedang mencontek saat ujian dengan memberi jawaban melalui mesin pencarian Google Setelah Aldiva memargoki siswanya mencontek saat ujian tersebut Dirinya mengaku menyita HP siswa yang bersangkutan Lanjutnya HP tersebut baru dapat diambil kembali pada 5 menit sebelum ujian berakhir Aldiva menegaskan bahwa ia tidak pernah mengecek hal-hal yang mengandung privasi di HP siswa tersebut Ia mengatakan tidak pernah membuka isi galeri HP, WhatsApp, atau aplikasi privasi sang siswa Aldiva hanya membuka riwayat pencarian di internet dan aplikasi brandly ada di HP tersebut Saat ditanya mengenai motivasi Aldiva melakukan sesi live di TikTok ketika mengajar Ia mengaku hal tersebut untuk menunjukkan ke masyarakat terkait pengajaran yang dirinya lakukan Bagaimana tanggapan kalian soal aksi sang guru yang viral ini? Apakah kalian pernah mengalaminya atau pernah menemukan kasus yang serupa? Tulis komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton